Intro Halo sahabatku dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bonselawu Oke sahabatku semua di kesempatan kali ini Saya akan melakukan okulasi Untuk bahan bonsai akar waru Yang ini saya tanam sekitar beberapa minggu yang lalu Mungkin sekitar 1 bulan Untuk video perburuan bahan waru ini Nanti bisa sahabat semua saksikan Linknya di deskripsi Yang bisa sahabat-sahabat kunjungi Proses perburuannya Oke dalam kesempatan Kali ini Saya akan melakukan Okulasi Bahan Bonsai akar waru lokal Ini akan saya Sambung dengan Waru Taiwan Dan sebelum Dan sebelum saya lanjutkan Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang selalu mendukung channel ini Tidak lupa saya doakan Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kekurangan suatu apapun Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya untuk Like, comment, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar sahabat semua mendapatkan notifikasi Setiap video-video terbaru dari channel ini Oke tanpa berlama-lama mari kita kerjakan Oke sahabat Disini saya akan memberikan Atau Mengokulasi dua titik tumbuh Agar nantinya bisa menjadi capan Dan titik tumbuh akan saya taruh di sebelah Sini Agar Terlihat simetris dengan akar yang Dari sini Dan satunya lagi akan saya taruh di sebelah sini Tentunya juga Simetris dengan akar yang dari bawah ini Oke Langsung saja kita kerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat Disini sudah saya lakukan penyayatan Di dua titik Dan untuk bahan waru sendiri Kulitnya lumayan tebal Ini sobat Dan disini sudah saya persiapkan Dan disini sudah saya persiapkan endresnya Kita sisakan sedikit Seperti ini sobat Seperti ini sobat Dan untuk bagian yang sudah kita sayat Dan untuk bagian yang sudah kita sayat Sebisa mungkin jangan sampai kita pegang sobat Karena itu akan sangat berpengaruh Untuk keberhasilan okulasi ini Terima kasih telah menonton! Oke langsung saja kita lanjutkan Oke langsung saja kita lanjutkan Oke langsung saja kita lanjutkan Bagian bagian yang kedua Bagian yang kedua Kita potong dulu daunnya Kita sisakan sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita sisipkan untuk bagian yang kedua Dan untuk mengikatnya Ini saya menggunakan solasi Agar mempermudah saya untuk melakukan pengikatan Untuk pengikatan ini harus kuat sobat agar sambungannya cepat menyatu Terima kasih telah menonton! Oke setelah kita ikat dengan kuat Kita lakukan penyungkupan dengan plastik transparan Ini saya menggunakan plastik bekas Yang penting tidak bocor sobat Terima kasih telah menonton! 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 Ini sehingga Selanjutnya akan kita ikat dengan tali Saya menggunakan tali raffia Kita ikat dengan kuat agar plastik ini rapat tidak ada udara yang bisa masuk sehingga kelembapan dari entres suaru taiwan ini selalu terjaga Oke sobat demikian sedikit dokumentasi untuk okulasi bahan bonsai waru lokal akar waru lokal yang saya okulasi dengan waru taiwan nanti perkembangannya akan kita update di video-video berikutnya Oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai mohon maaf bila ada salah-salah kata tetap semangat dan terus berkarya saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati